Kita lihat berita lainnya di Sapa Indonesia Siang, Saudara, ini ada kasus kematian Santri yang diduga dianiaya di Lampung Selatan Lampung terus bergulir. Sejumlah saksi telah diperiksa, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kuasa hukum pihak Pondopo Santri dan juga pihak Perguruan Silat ini membantah adanya penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Santri. Hingga kini, Polores Lampung Selatan masih mendalami kasus Santri yang meninggal karena dugaan dianiaya. Polisi telah memanggil lima Santri untuk dimintai keterangan terkait kematian korban. Namun, kuasa hukum Pondok Pesantren Wiftahul Huda 606 membantah adanya dugaan penganiayaan dalam kematian korban di Pondok Pesantren. Menurutnya, kematian korban Muhammad Fikih disebabkan karena kelelahan setelah mengikuti sejumlah kegiatan ekstra kurikuler. Kalau pandangan kami itu kan karena korban tersebut, kan sebelum latihan ini, sebelumnya dia ini apa namanya, memang kegiatan padat, lelah, yaitu ada prabuka, ada pencinta alam, pas kibrah, terakhir ini ada laga bertanding. Terakhir bertanding mengikuti latihan ini. Artinya bukan meninggal, bukan karena penganiayaan? Diperkirakan begitu menurut pandangan. Sementara itu, pihak Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT menanggapi insiden kematian Santri di Pondok Pesantren bukan disebabkan oleh latihan silat, melainkan akibat sanksi disiplin yang diberikan Pondok Pesantren. Ini masih simak siur permasalahannya. Karena secara organisasi bahwa informasi dari beberapa pihak itu kesalahan dari Pondok sehingga ada sanksi disiplin itu kok melalui latihan PSHT. Nah ini sementara dalam proses ini lah, ya jelas kesalahan Santri Pondok itu kesalahan di Pondok, bukan kesalahan di PSHT. Nah kenapa disitu kok justru ada sanksi dengan Santri itu kenapa di latihan PSHT ini sementara yang betul kami. Keluarga korban berharap polisi terus menyelidiki kasus ini. Meskipun hingga kini Polras Lampung Selatan belum menetapkan satu pun tersangka dari insiden meninggalnya Santri. Tuku Halid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.